Intro Saya berada di Pantai Sanur, Bali untuk menyampaikan inspirasi pernikahan dari tempat ini Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Georgia Lee yang berjudul Digital Couples Ini zaman era digital ini, maka couples pun digital juga Nah yang menarik adalah sebuah istilah yang diungkapkan yaitu sekarang ini banyak janda dan duda teknologi Apa itu janda teknologi, duda teknologi Maksudnya orang yang punya pasangan tapi seperti tidak punya pasangan karena pasangannya sibuk terus dengan gadgetnya Waduh asik, pasangannya tidak diajak ngomong, diabehkan bahkan mungkin pasangannya mengajak berbicara saja bahkan dia akan marah Nah kita hidup dalam satu era yang dimana tantangan dalam berumah tangga termasuk dalam hal pernikahan ini perlu membangun budaya-budaya baru dan kita akan simak tipsnya supaya kita tetap bahagia di era digital ini hidup di era digital dimana orang semuanya sibuk dan kalau tidak sedang sibuk menyibukkan diri dengan gadgetnya Nah kita perlu membangun pernikahan yang sehat komunikasi yang intim maka kita perlu membangun budaya keluarga paling tidak dalam satu hari maka kita mesti punya 3x15 menit komunikasi yang berkualitas dimana gadget yang memang begitu menarik dan mengasihkan semuanya ada disana teman, sahabat, chatting, foto, instagram maka kita tinggalkan sebentar 3x15 menit ini mudah sekali kalau kita mau membiasakannya yaitu waktu makan pagi, waktu makan malam karena mungkin makan siang kita akan ada di kantor dan sebelum tidur itu minimal 15 menit masing-masing kalau hubungannya makin baik maka Anda akan makan pagi, makan malam sambil ngobrol asik mungkin masing-masing bisa 30 menit tapi itu adalah paling tidak dibangun sebagai satu kebiasaan karena ini pun tentu akan ada yang miss lagi ada dinner meeting dengan klien lagi pergi keluar kota ya hilang deh poin itu gak masalah gitu ya tapi ketika Anda di rumah maka itu adalah zona bebas gadget dimana Anda berbicara sambil melihat muka, melihat matanya berkomunikasi secara pribadi membangun relasi yang baik maka pernikahan Anda tidak akan hancur di tengah gelombang digitalisasi ini tips berikutnya adalah seringlah bersama-sama karena kalau kita tidak memberikan prioritas waktu untuk bersama-sama dengan pasangan maka kita akan tenggelam dalam kesibukan karena itu kita boleh menu mingguan adalah makan keluar berdua bersama menu bulanan, mungkin acara luar kota bersama pilih tidak 6 bulan sekali atau yang paling bagus adalah menu harian misalnya kayak makan bersama, olahraga bersama nah olahraga mungkin bukan harian kalau bisa harian hebat lagi misalnya sama-sama suka jalan kaki pagi jalan kaki bersama-sama Anda suka berenang, mungkin bukan harian mingguan nah nonton apapun kegiatan yang asik kegiatan yang minat bersama mungkin minat Anda berbeda satu suka renang, satu suka naik sepeda jalan kaki mungkin sama gitu ya satu suka jalan-jalan, satu suka baca buku mungkin makan suka bersama-sama nah cari hal-hal yang bersama-sama bisa dilakukan dan lakukan sesering mungkin sengaja dilakukan maka lama-lama menjadi kebiasaan di mana Anda menikmati hubungan dengan baik dan itulah cara membangun relasi dengan pasangan Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati